Hai hai hai, sore-sore gini enaknya makan yang berkuah-kuah ya. Ini ada kuah asam-asam iga yang enak banget dan sekali seruput bikin langsung melotot. Juga ada gurame goreng yang dibanjiri dengan bumbu pesmol yang pastinya membuncah. Udah gitu ada jengkol blado yang merahnya bikin mata bener-bener semriwing jatuh cinta. Ayo yuk langsung aja kita cobain. Pertama kita oseng-oseng dulu nih guys bawang putih dan bacem yang udah digiling. Terus masukin deh cabai rawit iris, cabai keriting merah, dan cabai hijau. Oseng-oseng lagi sampe harum ya guys. Tambahin lengkuas, tomat hijau dan merah, blim-blim asam. Dan kasih air sedikit guys. Jangan lupa tambahin air kaldu ya. Dan masukin iganya yang sebelumnya udah direbus ya guys. Jangan lupa tambahin bumbu pelengkapnya. Kalau udah belebak-belebak, kita plating deh guys. Ulala, ini sih bener-bener mengancam lambung aku loh guys. Menu berikutnya ada gurame pesmol. Pertama-tama kita goreng dulu ikan gurame yang sebelumnya udah dinirinit. Seharian pake bumbu kuning selama 15 menit. Jadi rendam sama bumbu tuh ya. Sambil nunggu matang, kita siapkan dulu bumbu pesmolnya. Tumis dulu bawang bombay sampe harum. Masukkan bumbu pesmol seperti ini. Lalu tambahkan air sedikit ya. Kalau udah mendidih, masukkan irisan tomat, cabai rawit merah, dan daun bawang. Jangan lupa tambahin lagi bumbu pelengkapnya seperti ini. Kalau udah mateng, baru ditaruh di piring. Dan langsung kita banjirin dengan bumbu pesmol. Wah, kebayang gak sih anaknya bakalan kayak apa? Terima kasih. Guys, gede banget loh bumbunya. Baru disini gurame bisa terbang ya. Asli. Dia tuh taburan cabainya banyak sekali guys. Wow. Guys. Ini. Bismillahirrohmanirrohim guys. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, bumbu pesmolnya bener-bener meresap nih sampe ke dalam daging ikan gurame. Endul guys. Ikannya itu ya, garing. Kesebor sama bumbunya tuh yang kayak ada asem-asemnya. Dan aku tuh tipikal suka banget sama pesmol loh. Kenapa suka sama pesmol? Karena menurut aku bumbu pesmol itu adalah bumbu yang sempurna. Kalau disini pake ikan gurame jadi puas makannya guys ya. Nih. Ikannya gemuk-gemuk banget. Kita patah-patahin. Tuh. Itu tuh cabai rawitnya belum. Cabai rawitnya. Kita langsung uak-uak ya guys. Yang itu tuh, yang ini nih. Ya Allah. Yuk. Ya, gitu ya. Bisa yuk. Yuk. Guys, mari kita berlapak ke yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Waktu landing di mulut aku, aduh Gusti. Endulnya bener-bener ngenapisan. Eih. Aduh Gusti. Loh. Guys. Juara ini mah. Aku suka banget pesmol begini. Nah, jangan ada pesmol. Harus ada rawitnya. Dan rawitnya harus kita kunyah. Karena itu yang bikin dia jadi kayak manis, gurih, pedasnya jadi satu. Beuh. Udah bener sih ancaman guys. Endul, surendul, takendul, kenendul. Munat ini mah. Oh my, wow. Guramenya yang crispy ketika mau masuk ke mulut aku. Bener-bener heboh banget guys saking crispy-nya. Oke, sekarang kita mau cobain asem-asem. Asem-asem iga guys. Woi. Iganya penuh banget. Tuh liat guys. Wuh. Ini membuncah banget sih. Ini, kita seruput dulu kuahnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu aku seruput, kuahnya rasanya tuh asem, gurih, dan pedas. Jadi bener-bener enak. Berdendang di lidah. Ger. Enak guys. Ger banget. Coba ya. Lup, 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 lup. Coba ada dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya segar banget. Nih, coba daging tuh liat guys. Definisi membuncah banget nih guys. Dagingnya lembut banget. Bismillahirrahim. Dagingnya yang lembut menambah kesempurnaan dari asem-asem iga ini nih. Hmm. Oke guys, jadi ini rasanya gurih banget. Tapi juga ada asemnya. Jujur aja rasanya gak se-asem itu. Jadi kalau misalnya kalian yang gak terlalu suka iga yang terlalu asem. Bener. Asem iga itu. Ini rasanya pas banget. Karena dia konfigurasi antara asin, manis, asemnya jadi satu. Dan aku suka banget itu rasanya tuh benar-benar kayak rich banget sama bumbunya. Nah, angkat nasinya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nasinya yang pulen disusul sama iganya yang super juicy. Wuih, wuih, wuih. Bikin aku mau makan terus loh, guys. Empuk gak chest yang ini ya? Empuk banget kan? Aku suka banget deh sama potongan-potongan tomat ini. Tapi kan si ingest tuh kalau chest, kalau chest nih ya, dia tuh emang seneng yang asem-asem gitu. Asli. Nah, biasanya kalau sup iga itu kadang-kadang pakai beli minggu lu, ya kan. Nah, kalau disini dia pakai asemnya itu efeknya dari tomat-tomat yang kecil-kecil ya. Dagingnya empuk, bikin aku susah berhenti ngunyah, guys. Aku mau nanya, chest. Apa tuh? Apa yang membuat jengkol itu enak? Jengkol itu kayak cinta gitu, ngerti gak sih? Ambil dulu satu ya, mas. Nah, guys, originalnya, aduh lu, kayak snacking gitu, bismillahirrahmanirrahim. Aduh-duh-duh-duh, jengkolnya legit banget nih, guys. Happy. Enak banget. Membuat bahagia ya. Nah, guys, ini jengkolnya mirip banget sama kentang teksturnya. Tapi kayak kentang tapi kayak ada legit. Lengketnya gitu ya, kayak. Iya. Nah, jadi kalau jengkol itu, yang belum pernah coba jengkol. Cobain deh. Ini enak banget. Cobain. Karena agak jengkol akan terus meroket. Asli. Guys, kalian harus investasi pohon jengkol, guys. Nih, bisa jadi duit. Bismillahirrahmanirrahim. Bener juga ya. Bener? Nikmatnya. Bener juga investasi pohon jengkol. Iya kan? Kita umpakin, guys, kayak burger gitu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kelendingin jengkolnya, duh, enak bener, guys. Ketika kamu masak beladuk, menggunakan banyak bawang merah, hindari bawang putih. Lalu, kenapa kamu hindari bawang putih? Karena kalau di padangnya, memang beladuk tuh nggak pakai bawang putih. Oh, iya. Bisa merusak rasa. Jadi rasanya terlalu keras, rasa bawang putihnya. Kita tuh mau rasa cabenya. Jadi manisnya tuh dari cabenya. Nggak boleh tambahin gula pasir. Nggak boleh? Jangan. Iya. Jangan. Dia tuh ngerusak. Jadi memang beladuk itu seyogiahnya, itu asin, gurih, berminyak. Berminyak. Itu wajib berminyak. Iya, bener. Jadi awet sambelnya. Oh, iya bener, guys. Nah, kalau misalnya bisa bikin sambel yang, apa, sambel beladunya itu yang mantap, simpan sambelnya. Mau bikin beladuk jengkol, beladuk terong, beladuk terong. Tinggal dicampur aja. Tinggal disebor aja. Tuh, bu-ibu ya, jangan digit-gitin. Papa, eh, garamin dulu. Gak, capi topak, gunain dulu. Enggak. 2 sendok, brok, brok, gitu kadang ibu-ibu ya. Jangan. Nih, guys. Ini ngomong-ngomong, iya, iya, guys, 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 guys. Nyapa-nyapa, uwek-wek, beluek. Tuh, lihat. Suka dia pungjengkolnya. Enak. Jengkol enak banget. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow Instagram BikinLapertransTV di at BikinLapertransTV. Kalian juga boleh banget ngerekomendasiin menu-menu yang pasti harus kita cicip. Cus, follow sekarang ya. Suka dia pungjengkolnya.